Belasan warga terjadi ngerazia masker yang digelar petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri di Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Sempat terjadi adu mulut lantaran warga yang tidak memakai masker enggan diganjar sanksi sosial. Cekcok adu mulut terjadi saat petugas gabungan menindak seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Sang pengendara yang sempat marah-marah dan enggan diberikan sanksi sosial, akhirnya diminta untuk menggunakan masker dan petugas mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebanyak 17 pengendara sepeda motor berhasil terjaring rahasia, para pelanggar lebih memilih sanksi sosial dibandingkan sanksi administrasi denda sebesar Rp250.000. Pelanggar yang memilih sanksi sosial harus menjalankan tugas bersih-bersih dan menyapu jalanan. Berbagai macam alasan pelanggar tidak memakai masker, salah satunya akibat terburu-buru karena harus mengantar barang. Lupa pasang aja, buru-buru karena alasannya buru-buru. Untuk hari ini terjaring 17 orang yang semuanya memilih sanksi sosial melaksanakan pembersihkan sanan umum seperti menyapu dan mencabut rumput. Penertiban ini merupakan salah satu upaya untuk pencegah penyebaran virus corona dan peningkatan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.